Terima kasih Tuhan, kami tidak putus-putusnya berkata bahwa Engkau Tuhan yang baik. Sekalipun kami melewati banyak keadaan yang tidak baik, mungkin kenyataan di depan kami bertambah buruk, masalah di dalam kehidupan kami bertambah besar. Tapi satu hal yang kami percaya Tuhan, Engkau tetap Tuhan yang terbesar di atas segala-galanya. Kami tahu bahwa semua kehilangan kerugian rasa sakit kami, ini hanyalah satu proses di mana kami berjalan untuk makin ke depannya, kami makin kuat. Hidup kami akan menjadi berkat di saat kelemahan kami. Kami akan berbicara melihat kebesaran Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami Bapak. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang terbaik yang kami sudah terima sampai hari ini. Biar kalau sebentar Tuhan hambamu akan menyampaikan isi hatimu, urapi bibir lidah hambamu, berkati setiap telinga yang mendengar biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, Amin. Berikan kelihatan buat Tuhan. Shalom semuanya, ada sukacita? Kita percaya saudara datang ke tempat ini pasti punya satu semangat. Saudara ingin mendapatkan firman, ingin mendapatkan perenungan, yang membuat kita hari-hari ini tetap kuat sampai pada akhirnya. Kalau kita lihat kesaksian Ibu Indri, wow tidak gampang saudara ya. Saya ingat dengan kesaksian Ibu Indri, waktu saya mulai sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya mulai dari Ibu Sosialita, pengacara, pengangguran, banyak acara. Kalau Ibu Indri pengacara yang beneran ya. Kalau saya pengacara yang pengangguran dulu banyak acara. Suka ngurusi hidup orang. Kepo, gosip, fit now. Itu kerjaan saya dulu ya. Pengacara yang tidak jelas. Tapi ketika saya mulai sungguh-sungguh dalam Tuhan, saya berdoa untuk sesuatu yang baik buat keluarga saya, buat rumah tangga saya. Ternyata kadang-kadang kita bingung ya, Tuhan doain suami supaya kenal Yesus. Karena dari awal suami saya kan gak kenal Yesus. Suami saya itu benci orang Kristen. Suami saya itu kalau saya ke gereja gitu dia gak suka. Didoakan bertobat terima Yesus malah yang terjadi selingkuh. Coba saudara ya. Yang terima Yesusnya gak terjadi, malah doa-doa yang baik suaminya selingkuh. Tapi dari perjalanan hidup yang saya lewati, ternyata di tengah suami selingkuh jawaban doa itu juga terjadi. Makanya saudara yang hari ini berdoa. Tapi lihat hasilmu tambah parah. Jangan marah sama Tuhan. Karena di sela-sela proses terjadi itu jawaban doa. Tanpa saya sadari perjalanan hidup proses, suami saya bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Ketika kita putus asa, maka kita gak akan melihat jawaban doa. Tapi kalau lihat ya Bu Indri ngalami proses yang gak mudah secara akal. Mungkin orang bisa kecewa loh sama Kristus. Ini bayar harganya mahal loh. Sampai orang tua aja gak ngakui dia mungkin sebagai anak, dianggap anak yang murtad. Demi untuk mengikut Kristus. Jujur kalau kita hari ini berpikir ikut Kristus sudah bayar harga mahal. Lekok tambah paketnya ikut Kristus lengkap. Saya tadi ketawa sama dia Bu Indri paketnya lengkap. Mulai suami meninggal, anak meninggal, di fitnah. Hei masih ada paket laki cancer. Kita jujur hari-hari ini gak ada orang yang mau semua ini. Tapi satu hal mengikut Kristus percayalah. Lewat penderitaan demi penderitaan itu bukan ditutup dengan bencana. Tapi penderitaan demi penderitaan itu selalu berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang jauh lebih besar. Amin. Kalau kita dengar penderitaan kita pasti takut. Hari ini banyak orang yang berkeluh kesah. Kemarin saya melihat bagaimana ada orang yang bercerita. Saya tahu mereka suami istri pelayan Tuhan. Mereka juga setia memberikan rumah dan semuanya untuk orang datang beribadah. Tapi siapa bahkan kalau saya lihat pelayanan, saya lihat gini. Suami istri ini pasangan yang luar biasa, cinta Tuhan. Semuanya baik-baik-baik. Tapi siapa yang sangka tiba-tiba saya juga dikabari, ternyata suaminya meninggal dalam usia muda mendadak. Hari itu dia stres, dia syok. Dia pikir ikut Tuhan semuanya mulus, sudah melayani. Tapi ternyata suaminya meninggal dan beberapa saat yang lalu saya dengar dia bangkrut. Waktu suaminya meninggal, semua aset ternyata suaminya meninggal Jangan meninggalkan sejumlah banyak hutang. Sampai rumah yang ditempati harus disita. Kira-kira kalau jadi istri hamba Tuhan ini ekspektasi sebelum dia ngalami badai, dia tahu enggak bakal terjadi sesuatu yang membuat dia hari ini ada di titik nol. Kita hari-hari ini harus siap saudara, kita enggak tahu badai, tapi satu hal yang saya alami dalam setiap kehidupan saya. Ketika badai itu terjadi, kelihatannya besar, itu karena kita pakai kekuatan kita. Tapi kalau selama kita menghadapi badai, kita pakai kekuatan Tuhan, percayalah badai hidupmu pasti redah, teduh dan tenang. Amin. Yuk kita lihat hari ini kotbah saya, intinya jangan sampai terpuruk, semangat, orang yang semangat itu pasti melihat jalannya Tuhan. Jangan sampai hari-hari ini roh semangat, roh berapi-api, dicuri oleh iblis karena saudara dilempar fakta setiap hari. Jujur kalau sampai hidup sampai mati ini enggak akan pernah lepas dari masalah. Kalau kita setiap hari diperhadapkan masalah, apakah kita hari ini semangat untuk mengikut Kristus itu mau berkurang? Justru hari-hari ini ketika hidupmu mengalami masalah yang besar, hari ini yuk kita bangun semangat, makin gila-gilaan mencari Tuhan, makin gila-gilaan berdoa, bersekutu, supaya apa? Saudara melihat, orang yang dicari Tuhan hari-hari ini, bukan orang yang hebat, orang yang kaya, yang depositonya banyak, bukan orang yang punya rumah mewah, rumah gedong, tapi orang yang dicari Tuhan hari-hari ini adalah orang yang tetap punya semangat. Orang yang punya semangat itu melebihi seorang pahlawan. Berarti kalau saudara hari ini dengan masalah yang besar, saudara bilang gini, oh tetap semangat kayak Bu Indri tadi, enggak takut, masalahku boleh besar, tapi tetap Tuhanku pasti jauh lebih besar. Masalahku besar, nanti pemulihan berkatnya juga jauh lebih besar. Orang yang mau dipilih Tuhan, yang mau dipakai Tuhan, yang mau dipercaya berkat Tuhan lebih, pasti prosesnya harus lebih. Enggak mungkin orang yang nyaman-nyaman yang bisa dipakai Tuhan. Orang yang sudah lulus dapur api, panasnya bukan satu kali lipat, malah ditambah panas tujuh kali lipat, tapi hidupnya tetap berkata hari ini, aku tetap semangat. Aku enggak akan pernah mengendorkan semangatku untuk mencari Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Yuk kita lihat saja bagaimana jangan menggunakan kata-kata ini. Ini harus jangan jadi anak Tuhan bertahun-tahun, tapi ini buka Ayub 6 ayat 11. Ayub 6 ayat 11, ini yang perlu virus dihindari saudara. Kalau saudara enggak depi ini dan saudara terus mengatakan ini, maka kehilangan semangatmu akan makin lama makin merosot. Yuk baca Ayub 6 ayat 11. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Hari ini percayalah semua yang datang ke tempat ini saat menghadapi badai yang besar. Jujur kita pasti ngomong gini, enggak kuat, enggak kuat Tuhan enggak kuat sudah. Saya sudah enggak kuat, tapi senyatanya kita perlu tahu bahwa firman Tuhan berkata, setiap pencobaan yang engkau alami tidak akan melampaui kekuatanmu sebagai manusia. Berarti kalaupun Bu Indri saya ngalami proses yang orang bilang ini enggak bakal kuat. Kayak Bu Indri kalau saya jadi Bu Indri, saya juga enggak bakal kuat. Mungkin Bu Indri bilang sama saya juga, Bu Eli kalau saya jadi Bu Eli enggak bakal kuat. Semua enggak bakal kuat. Tapi memang senyatanya Tuhan berkata, engkau manusia hanya dari debu. Kekuatanmu memang ada batasnya. Tapi aku Tuhan Allah yang menyertai engkau, itu punya kekuatan yang unlimited. Jadi enggak mungkin kalau disertai dengan super power, saudara jadi manusia yang cuma letih. Ketemu orang kayak gini, eh gimana kabarmu ya? Ya sudah lah, gini-gini, susah. Cari uang tambah susah. Semua sepi. usaha suamiku yang kena PHK. Aduh, enggak tahu sudah mau arah hidupku. Oh maaf, saking semangatnya. Kalau saya semangat, saudara tidur. Waduh, kebangkatan saudara ya. Lihat ya, sehingga aku enggak sanggup bertahan. Sekitar hari-hari ini bilang gini, enggak mampu. Masa bisa ya bertahan sampai akhir dengan hutang yang besar. Dulu saya bilang gini, mampu enggak saya bertahan dengan suami yang sudah selingkuh sampai punya dua anak. Tuhan kuat atau mampu enggak ya Tuhan? Rasanya saya mau bertahan, rasanya enggak mungkin. Lihat ke depan, kulap semua. Tadi saya ngomong sama Bu Indri. 13 tahun yang lalu, waktu badai itu terjadi, saya ambruk, suami saya ambruk, jatuh dalam dosa, anak saya masih kecil, tiga-tiga ambruk semua saudara. Mereka hidup dalam kepahitan, saya hidup dalam kepahitan, suami saya hidup dalam dosa perjinahan. Semua seisi rumah ambruk hari itu. Tapi waktu saya berdoa, Tuhan bilang gini, ingat ya Eli, kalau kamu ambruk, tiga-tiga ambruk, semua ambruk, rumah tanggamu ambruk pasti. Tapi kalau kamu berdiri saja, satu, jadi tiang yang kuat, apalagi tiang doa. Tiang penolong, yang berani bayar harga, bersakit-sakit dahulu, bersama aku, ketika engkau berdiri, aku penjamin, bahwa seisi rumahmu, tidak akan ambruk, satu orang pulih, seisi rumahmu, akan pulih dan selamat. Wow, eh ternyata saya jalani satu hari, tidak ambruk itu. Hari ini saya masih jadi orang, malah hidup saya dipromosikan Tuhan, tanpa sekolah Alkitab, jadi hamba Tuhan. Saya sudah menyelesaikan, tiga anak saya sudah lulus, sekolah universitas, ada yang suma kumlot, ada yang diterima di universitas terbaik di dunia, bahkan saya sudah menikahkan anak yang nomor satu. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Tidak ada yang ambruk, tidak ada yang salah dengan suami selingkuh, sampai punya dua anak, tidak ada yang salah, hari ini engkau menjalani masa-masa resesi, engkau bangkrut, engkau di fitnah orang, engkau kena PHK, yang pasti Tuhan berkata, apakah masa depanku? Ternyata Tuhan bilang gini, masa depanmu sebagai orang benar, aku sudah berdiri di depan. Aku sudah sediakan masa depan yang penuh damai, sejahtera, penuh pengharapan, penuh kebahagiaan, bahkan bukan hanya di bumi, tapi di bumi dan di surga. Aku penjamin hidupmu. Perlu takut, perlu hari ini kehilangan semangat, ketika hutangmu tambah besar, suamimu tambah parah, enggak perlu, karena kita tahu Tuhan baik. Yuk, kalau kita mau bangkit, gampang tipnya. Coba buka Masmur 126, ayat 6, ini yang akan saya bahas nanti, tiga hal di bawah. Kita percaya hari ini, jadilah orang, jangan tanya, apakah kekuatanku, apakah aku sanggup, apakah masa depanku, Tuhan semua ini, nah ini. Jadi orang yang semangat itu, selalu berjalan maju. Artinya Tuhan mau kita move on. Kita enggak bisa tinggal dalam hutang yang besar. Kita enggak bisa hidup hari ini tinggal dalam, cuma bilang gini, aduh kapan suamiku berubah? Kapan Tuhan keuanganku berubah? Kapan? Saudara enggak bisa. Semakin saudara tinggal dalam masalah, tinggal dalam keterpurukanmu, maka engkau enggak akan lihat, apa yang Tuhan sudah sediakan di depan. Nah kalau saudara lihat, orang berjalan maju itu move on. Setiap kita enggak bisa tinggal dalam masalah, karena hidupmu bukan ditentukan oleh masalah. Hidupmu ditentukan oleh apa kata Tuhan. Dan lihat ya, dengan menangis, apa artinya dengan menangis? Kalau belum waktunya Tuhan, rela. Saya dididik Tuhan bilang gini, Eli, kamu rela ya, cinta suamimu dibagi, rela. Sekarang posisinya suamimu punya dua anak, dari wanita lain, rela sesaat. Karena kerelaan hatimu nanti, bercucuran air mata ini loh, kata-kata yang bagus saudara, enggak ada sesuatu yang bisa menjamin hidupmu. Apa kata-katanya? Sambil menabur benih, benihnya jangan salah Eli. Kalau sudah suamimu selingkuh, ya kamu jangan selingkuh, karena benih kebenaran enggak boleh selingkuh. Kalau suamimu hari ini enggak pulang, jangan dituntut cerai, karena benih kebenaran itu enggak ada yang namanya perceraian. Tetap jadilah istri yang setia ini loh. Pas, pasti atau jangan-jangan? Pasti pulang dengan sorak-sorai, sambil membawa berkas-berkasnya. Banyak kita ditipu iblis, cari cara yang bukan pasti. Saya tanya, orang selingkuh dituntut cerai, saudara bisa jamin enggak, perceraian itu pasti menciptakan solusi yang terbaik buat saudara dan anak-anak. Enggak ada ilmu pasti. Semua yang terjadi di dunia, termasuk orang yang baik hari-hari ini, kelihatannya menolong kau, itu pun enggak pasti menjadi penolong yang baik. Orang bisa justru banyak orang ditipu orang hari-hari ini adalah orang yang baik. Yang bermain cantik di depan saudara, itu yang bisa bawa uang saudara kabur saudara. Tapi firman Tuhan memberikan satu peneguhan, pasti. Cari sesuatu yang pasti itu hanya firman Tuhan. Hari ini kalau kita move on, dan kita bilang gini, ya wis Tuhan, kalau memang ini proses buat baik buat aku, lanjutkan prosesmu, yang penting aku kasih aku kekuatan, aku pasti sanggup, aku pasti lihat masa depanku. Itu ciri orang yang punya semangat. Dia tidak akan takut menghadapi hari esok, karena dia sudah dijamin, pasti, 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 orang benar tidak akan pernah pulangnya nangis bombay saudara. saya selalu bilang gini, walaupun kelihatan di awal, wanita yang merusak rumah tangga saya, kelihatannya dia ngeceh saya. Lihat tuh, anak satu laki, anak dua laki, karena dia tahu suami saya kepengen punya anak laki, karena anak laki saya cuma satu, dua anak perempuan saya. dia seolah-olah, lihat tuh ya, tapi buat saya, saya cuma bilang gini, iblis, semua dakwaan yang terjadi, kelihatannya saya menjadi wanita istri, orang bilang gini, kasian deh lu, nasib lu malang, lu bego, lu bodoh, jadi keset, kok mau, salahnya sendiri, bisa ambil keputusan, kenapa tetap pilih, jadi istri yang setia, bodoh. Tapi yang saya tahu, suatu kali, orang yang merekakan yang jahat, pasti nangis bombay saudara. Tidak mungkin, apa yang ditabur dengan dosa, mereka pasti pulang, bukan dengan sorak-sorai, tapi mereka pulang, pasti dengan kehancuran, dan nangisnya, bukan nangis biasa-biasa, nangis bombay. Tapi buat saudara dan saya, hari ini pulang, pasti dengan sorak-sorai. Makanya jangan terus tinggal dalam masalah, supaya saudara lihat, hari esokmu, termasuk keturunanmu itu, akan menikmati, yang namanya, sorak-sorai. Yuk lihat ayatnya, Yesaya 25 ayat 1. Ya, saya tidak lama-lama, saya berusaha cepat, nanti saya mau ajak sojemaat, di sini doa bersama. Saya tahu di sini, banyak orang yang datang lagi, dengan rasa ngap, sudah capek, sanggup tidak Tuhan? Mampu tidak Tuhan aku bertahan? Rasanya masa depanku, semua gelap, tapi kita pulang nanti, kita percaya, pulang dari tempat ini. Saudara tidak akan tanya sama Tuhan, kuat tidak? Sanggup tidak? Gimana Tuhan masa depanku? Tapi kita sudah bilang, masa depanku, pasti pulang dengan sorak-sorai. Amin. Yuk kita baca. Ya Tuhan, Engkau lah Allahku, aku mau meninggikan Engkau. Makanya kalau datang ke tempat ini, pulang nanti, jangan yang ditinggikan masalah. Ketemu teman, ngomong hutang. Ketemu teman, ngomong pelakor. Ketemu teman, ngomong penyakit. Ketemu teman, ngomong encok. Enggak sudah ya, walaupun sudah ai-ai, jangan ngomong encok terus ya. Aku kok sakit sini ya, mulai sakit sini, mulai sakit sini enggak. Enggak boleh saudara. Hari ini yang boleh diomongkan, hanya ketika orang tanya, eh encokmu gimana? Encokku sembuh, karena Tuhanku hebat, sudah menyembuhkan aku. Orang tanya, eh utangmu gimana? Eh utang itu enggak usah dibicarakan, itu masalah kecil-kecil-kecil. Yang penting hari ini, meninggikan Tuhan. Tuhanku hebat, Tuhanku berdiri di atas hutangku. Itu yang saudara hari ini kejar. Amin. Yuk kita lihat, mau menyanyikan syukur, bagi namamu. Itu tadi Bu Indri bilang gini, aku kita diajar untuk selalu bersyukur. Sudah enggak usah tanya, kenapa, sampai kapan, mengapa, itu jengkelin Tuhan. Kalau saudara tanya gini, kenapa Tuhan, aku sudah setia, kok suamiku mati, kok aku bangkrut. Nanti ditanya sama, dijawab sama Tuhan, ya suka-suka aku tau. Kok ngaku ini Tuhan kok, kamu ngatur aku lo, ya benar. Daripada kita tanya, lebih baik ya sudah tinggikan aja Tuhan. Tuhan engkau ajaib, Tuhan aku bersyukur, walaupun hari ini aku ngalami toko sepi, enggak bakal aku meminta-minta, karena aku anak raja di atas segala raja. Amin. Berikutnya, sebab dengan apa saudara? Kenapa kita perlu meninggikan Tuhan, dan mensyukuri apapun yang terjadi hari ini? Sebab dengan apa saudara? kesetiaan yang teguh, engkau telah melaksanakan, rancanganmu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Tiga hal buka powerpointnya. Apa yang akan terjadi, kalau hari ini kita tetap semangat, enggak boleh terpuruk. Karena yang pertama, kita hari ini tahu, bahwa kesetiaan Tuhan itu, tidak perlu diragukan. Bu Eli, melewati api, tenang. Tuhan bilang ini, melewati api, aku setia menyertai engkau, ada di dalam api. Api tidak akan menghanguskan hidupmu. melewati air, engkau tidak akan pernah tenggelam, karena aku menyertai engkau, melewati apapun, kesetiaanku jauh lebih besar dari masalahmu. Artinya, kalau hari ini saudara ada di bawah, titik nadir, engkau sudah enggak sanggup, enggak kuat, lihat masa depan suram, Tuhan itu tetap setia enggak? Tuhan tetap setia enggak? Kalau berbicara kesetiaan Tuhan itu teguh, berarti engkau enggak perlu meragukan kesetiaan Tuhan. Amin. Yang kedua, rancangan Tuhan itu ajaib. Keputusannya yang ajaib, sudah ada sejak dahulu. Jadi hari ini enggak usah takut, kalau saudara sudah enggak punya jalan keluar, karena dia memang punya rancangan itu ajaib. Orang ajaib itu kapasitas otak manusia, enggak bisa mikir solusinya gimana. Saya ditanya Bu Eli, solusi gimana Bu Eli? Untuk memecahkan rumah tangga saya. Saya ya enggak tahu, dari awal kalau orang tanya, saya enggak pernah tahu. Ya gimana, kelihatan nyatanya tambah parah kok, tambah kacau balok, lah suami sampai punya dua anak. Tapi buktinya, orang bilang gini, enggak bakal suamimu bisa ngusir wanita itu. Dan mulut itu keluar dari perkataan suami saya. Beberapa tahun yang lalu, suami saya pernah panggil saya. Dia bilang gini, kamu ingat ya, suka enggak suka, kamu harus menelan semua fakta. Kamu harus bisa terima wanita, yang ada di sampingku, yang sudah beri aku dua anak. Dia tetap jadi bagian hidupku seumur hidup. Kamu tiga anak, dia dua anak. Enggak bakalan aku mau buang hidupnya. Kira-kira. Kalau itu sudah terjadi, orang bilang juga sulit, karena suamimu cinta anak. Kira-kira saudara enggak ada sesuatu yang terjadi, sulit enggak buat saudara. Tapi bukti faktanya, hari ini suami saya bisa buang itu wanita saudara. Suami saya bisa meninggalkan wanita itu. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin saudara. Bagi Tuhan itu enggak ada yang sulit, karena dia punya rancangan yang memang ajaib. Saudara puter otak, enggak sampai dengan akalnya Tuhan untuk membuat laut. Musa itu enggak perlu sekolah untuk membelah laut dulu saudara. Tapi memang dari awal Tuhan sudah punya rancangan untuk membawa bangsa Israel keluar, itu harus lewat mujizat, di mana kuasa Tuhan akan dinyatakan. Amin. Yang berikutnya, keselamatan Tuhan pasti terjadi. Yuk buka satu persatu powerpointnya. Kita buka. Saya cari ayat pembandingannya. Jadi kita percaya, Yesaya 25 ayat 9, kita buka terlebih dahulu benar enggak ya? Pada waktu itu orang akan berkata, nah ayat 9, nah ya. Dari ayat 1 kita lihat ya. Pada waktu itu orang berkata, sesungguhnya inilah Allah kita. Yang kita nanti-nantikan supaya apa saudara? Kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nantikan. Marilah kita bersorak, bersuka cita oleh keselamatan yang diadakannya. Jadi kita hari ini nantikan waktunya Tuhan harus semangat. Karena semangat itu akan melihat satu karya keselamatan. Bukan berakhir dengan kehancuran atau kekalahan. Jadi tiga hal saudara, kalau hari ini kita semangat menantikan Tuhan. Itu tiga hal. Dan bagian kita, selain kesetiaan Tuhan teguh, rancangan Tuhan yang ajaib. Yang ketiga, keselamatan Tuhan yang pasti terjadi. Bagian kita ini tadi, tinggikan Tuhan. Yang kedua diajak bersyukur. Yang ketiga diajak untuk bersorak. Sorak. Tapi jujur, praktek enggak sih? Praktek enggak sih ini? Jujur loh, ini semua yang saudara diminta Tuhan, tapi yang saudara praktekkan dibalik. Saudara ninggikan masalah, saudara hari ini bersungut-sungut, saudara juga enggak bisa bersuka cita, bawaannya stres, depresi, nangis bombay tiap hari. Oh malangnya nasibku. Padahal yang Tuhan minta, ini loh. Kira-kira saudara hari ini pulang dari tempat ini sadar ya, Tuhan itu enggak mau, kita itu stres. Tuhan itu enggak mau saudara depresi, Tuhan itu enggak mau saudara melo, ngerenungi nasib, tinggal dalam masalah, karena yang Tuhan mau itu untuk meninggikan Tuhan, bersyukur, bersorak-sorak. Coba diingat, tinggikan Tuhan, bersyukur, sorak-sorak. Jadi kalau iblis datang, ini hutang, hutang, lihat rekeningmu, lihat ya. Saudara munae buang semua fakta buruk, aku enggak mau lihat faktaku. Yang aku lihat hari ini, aku tetap ingat, Tuhan mengajak hidup saudara mulai hari ini, tinggikan Tuhan. Makin ditinggikan masalah, masalahmu makin besar, Tuhanmu makin kecil. Tapi kalau mulai hari ini enggak, aku mau tinggikan Tuhan. Aku mau melihat kebesarannya, aku mau bersyukur atas apapun, karena Tuhan enggak pernah salah, dalam mengambil keputusan, dan aku mau bersorak-sorai. Lihat poin yang pertama, bagaimana kesetiaan Tuhan, tidak perlu diragukan. Dua poin lagi kita selesai. Buka di 2 Samuel 7, ayat 8-9. 2 Samuel 7, ayat 8-9. Kita baca dulu ayatnya. Oleh sebab itu, beginilah ku katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Akulah yang mengambil engkau dari Padang, ketika engkau cuma menggiring kambing domba, untuk menjadi raja atas umatku Israel. Ini kayak Tuhan ngingatin buat setiap kita, waktu Tuhan mengambil Daud, Daud bukan siapa-siapa. Daud cuma penggembala kambing dan domba, itu pun cuma dua, tiga ekor. Mungkin posisi saudara, hari ini engkau bukan siapa-siapa. Engkau mungkin hanya ibu rumah tangga, yang hari ini engkau dikianati suamimu, engkau ditinggal, mungkin hari ini usahamu sepi, dan engkau berkata, aku ini punya kewajiban yang banyak. Tapi Tuhan tetap berkata, jangan melihat siapa engkau hari ini. Jangan mengelihat usahamu hari ini. Tapi lihat apa yang akan aku lakukan terhadap Daud, itu juga akan aku lakukan buat setiap orang yang setia. Lihat ya, ketika menggiring kambing domba, nanti target Tuhan dengan proses, itu akan menjadikan saudara itu menjadi satu promosi, enggak tahu, saya dipromosikan Tuhan jadi hamba Tuhan. Saya enggak tahu setiap saudara yang punya proses, Tuhan mau promosikan saudara jadi apa. Yang pasti kita akan menikmati menjadi posisi raja. Berikutnya, lihat, berikutnya, aku, nah ini yang perlu saudara ingat, aku telah menyertai engkau di segala, segala loh saudara, tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu, aku membuat besar namamu, seperti nama orang-orang yang besar ada di bumi. Jadi hari ini jangan ngukur masalah, lihat keadaanmu, aku sudah enggak punya apa-apa Tuhan, aku sudah hari ini jatuh, kita tenang. Setiap kejatuhanmu, ketika engkau hancur hati datang sama Tuhan, jatuhnya keuanganmu ada di tangan siapa? Jatuhnya keuanganmu ada di tangan siapa? Tuhan. Jatuhnya suami saya selingkuh ada di tangan siapa? Tuhan yang hebat. Jatuhnya keuanganmu ada di tangan siapa? Tuhan yang hebat. Kalau kejatuhan ini jatuh di tangan Tuhan yang hebat, kira-kira hasilnya hebat atau biasa-biasa? Kenapa kita perlu kehilangan semangat hari ini? Karena saudara enggak sadar ini loh. Tuhan bilang gini, enggak peduli, mau jatuhmu puarah sekalipun, engkau jangan putus asa, jangan kehilangan semangat, karena aku yang menyertai engkau di dalam segala tempat yang kau jalani. kalau ngerenungin firman itu bayangin, iya ya hari ini jalani suami sampai punya anak satu, ya dia ada kok sama aku. Eh berdoa, berharap selesai Tuhan, suamiku bertobat tambah punya anak dua. Tapi kira-kira Tuhan ada di mana saudara? Tuhan ada di mana? Dia menyertai saudara di dalam segala tempat keadaan yang kita jalani sampai hari ini. Itu hebatnya Tuhan. Bahkan kalau Tuhan bisa ngomong, eh aku jalan, kamu tak sertai, bukan hanya aku ada di belakang, tapi senyertaanku aku ada di depanmu, aku yang akan berperang untuk engkau, engkau cukup diam. Makanya yang menyelenyapkan solusi keuanganmu yang bangkrut, suami saya yang selingkuh, itu solusinya siapa saudara? Kalau Tuhan berkata, aku yang melenyapkan segala pergumulan hidupmu, berarti yang berperang siapa? Tuhan. Tuhan sama saudara hebat mana? Tuhan sama pelakor merebut suamimu, walaupun pelakor itu usianya muda, seksi Ibu Eli, oh gak usah takut. Yang ada di depanmu yang nanti pelakornya dipites satu-satu sama Tuhan. Dipites. Saya cuma bayangin kalau tangan Tuhan yang hebat, dipites musuhmu. Kira-kira engkau menang atau kalah? Tapi kenapa pertanyaannya kita ini jadi orang Kristen yang lihat masalah takut. Lihat masalah lagi takut. Depresi. Hari ini siapa yang akan membuat nama kita besar? Tuhan. Gak mungkin orang setia dalam prosesnya Tuhan itu namamu dipermalukan. Gak mungkin. Kayak saya sama Bu Indri hari ini, itu karena proses namamu akan besar. Orang akan bilang gini hebat ya. Ditinggal suami hari ini kena kanker sekalipun hebat. Tuhan tetap pelihara sampai anak cucu. Itu selalu. Makanya buka tiga powerpoint yuk. Buka bagaimana kesetiaan Tuhan tidak perlu diragukan. Nah ini disimpan jadi primbon. Tuhan aku tahu di tengah hutangku yang besar, kalau aku meninggikan Tuhan, aku bersyukur, aku bersorak-sorai, maka Tuhan menyertai aku di tengah hutangku yang besar, dan engkau ada di depanku, untuk engkau sudah ceritakan solusi, yang tidak melampaui kekuatanku, solusinya yang terbaik, dan engkau selalu membuat aku arahnya naik-naik. Bangkrut ditutup dengan beruntung. Bangkrutmu bukan kerut-kerut sampai miskin, tapi bangkrut kalau bersama dengan Tuhan, dia berjanji membuat kita besar. Bangkrutnya ditutup dengan berhasil beruntung. Amin. Yang berikutnya. Yuk satu poin lagi kita selesai. Dua Samuel 7 ayat 22 dan 28. Dua Samuel 7 ayat 22 dan 28. Sebab itu, lihat ya, engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Kalau kita hari ini yakin, rancangan Tuhan, keputusan itu selalu ajaib, karena memang dia itu besar, tidak ada tandingannya saudara. Lihat ya, engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Berikutnya, 29. Kita baca sama-sama. Eh, 28. Oleh sebab itu ya Tuhan, engkau lah ahlah, dan apa saudara, segala firman mula, kebenaran, engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hambamu. Buka powerpoint-nya. Hari ini enggak usah cari paranormal, enggak usah cari nubuatan hamba-hamba Tuhan. Semua nubuatan hidup saudara itu ada di firman Tuhan, yang saudara setiap hari baca saudara. Itu sudah enggak mungkin salah, makanya rancangan Tuhan itu ajaib, itu tadi loh. Karena kita punya Tuhan ala besar yang tidak tertandingi dengan apapun, dan firman Tuhan yang saudara baca setiap hari itu pasti kebenaran. Engkau mungkin kebenaran itu membawa hidupmu hancur, tapi kebenaran itu pasti memerdekakan saudara dari setiap tekanan masalah. Musuh, semua penyakit kanker yang dokter sudah angkat tangan. Kalau saudara baca kebenaran, saudara bilang gini, Tuhan aku enggak mau lihat bukti, memang CE aku naik, tiap kali cek naik, tapi aku sudah berserah pada kebenaranmu. Kebenaranmu berkata, bilur-bilurmu menyembuhkan aku. Kalau kita tiap kali percaya dengan kebenaran, bilur-bilurmu menyembuhkan aku, difonis, oh dokter hasilnya jelek, saudara tetap berkata, bilur-bilurmu menyembuhkan aku. Kira-kira, saudara sembuh atau terpuruk? Kalau tiap hari, saudara diperhadapkan dengan fakta usaha yang sepi, dan saudara berkata kebenaran, Allahku yang mencukupkan kebutuhanku, menurut kekayaan kemuliaan. Kekayaanku sudah habis, secara akal, aku tidak bisa mencukupi kebutuhan dan kewajipanku, tapi karena kebenaranmu berkata, engkau yang mencukupkan, maka aku percaya, aku tidak akan pernah kekurangan, aku tidak akan pernah meminta-minta. Kenapa? Karena yang mencukupkan hidupku adalah kekayaan, kemuliaan raja di atas segala raja. Tapi sayangnya kita tidak bisa konsisten. Kita seringkali malah putus asa. Yang diucapkan harusnya konsisten firman, tapi saudara dicuri sama iblis. Tadinya waktu kaya bilang, Ih Tuhan sumber berkatku. Haleluya, Tuhan ajaib. Tapi waktu bangkrut, mulut saudara tidak bisa ngomong haleluya. Yang saudara katakan Tuhan itu memang ya tega. Tidak tahu ikut Tuhan kok ya apes. Heran. Yang ikut dosa-dosa kok tambah. Hoki ya. Ikut Tuhan apes. Tiap kali saudara berkata apes sial, maka itu yang menimpa saudara. Makanya jangan mau dicuri sama iblis. Kalau firman Tuhan itu kebenaran, yang nyata itu bukan kebenaran saudara. Hari ini kau bangkrut, tapi ketika kau mengucapkan kebenaran, yang mana yang menang? Ya pasti kebenaran. Yang semua fakta itu cuma sesaat. Yang benar-benar kebenaran, hidupmu diberkati, hidupmu berlimpah-limpah seperti doanya ya bes. Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Tuhan perluas daerahku. Tuhan melindungi aku. Tuhan sertai aku. Supaya malapetaka dan kesakitan tidak menimpa aku. Itu yang nyata. Amin. Amin. Mau berubah, yang konsisten itu kebenaran. Jangan hari ini gampang-gampang ngomong perkataan yang sia-sia. Yang terakhir janji Tuhan adalah apa saudara? Perkara yang buruk, perkara yang baik. Yuk yang terakhir pemain musik boleh maju. Yang keselamatan Tuhan pasti terjadi buka di Masmur 119, ayat 154 sampai 155. Yuk kita baca. Perjuangkanlah perkaraku, tebuslah aku, hidupkanlah aku, sesuai dengan janjimu. Berikutnya, keselamatan akan menjauh dari orang fasik, sebab ketetapan-ketetapanmu tidaklah mereka cari. Kalau kita hari ini jangan suka bandingkan dengan orang fasik. Firman Tuhan sudah berkata, keselamatan itu menjauh. Tapi buat saudara dan saya hari ini, Tuhan tetap berkata, nak, tiga hal buka powerpointnya. Apa yang lagi saudara alami hari-hari ini, di tengah masa yang sulit. Dia akan memperjuangkan perkara saudara. Jadi tidak ada perkara yang sulit ya, kalau Tuhan yang perjuangkan. Siapa yang bilang perkara bangkrut, sudah tidak punya apa-apa, kena PHK, saudara tidak bisa move on. Siapa yang bilang? Kalau selama Tuhan yang berjuang, Tuhan yang berperang, semuanya ke kecil. Kalau kita yang berperang lawan Goliat dengan kekuatan kita, kita yang kecil. Kita bilang gini, tidak sanggup Tuhan, tidak kuat Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang berperang, mau musuhmu seperti Goliat, kita percaya, Tuhan mau Daud mengalahkan Goliat, itu cuma butuh apa yang ada pada Daud. Daud tidak perlu belajar ilmu kungfu dulu. untuk mengalahkan Goliat. Tapi Tuhan cuma bilang gini, Daud kamu punya apa? Kamu punya apa? Aku tidak punya lembing, tidak punya tombak Tuhan. Sementara Goliat punya lembing, punya tombak, punya senjata lengkap. Bajunya juga lengkap. Lah kamu punya apa? Batu. Ya cukup. Apa yang ada pada kita hari ini? Sekalipun kau tidak punya apa-apa. Mungkin kau tidak punya modal hari ini. Tapi kau punya doa. Doa orang benar itu besar kuasanya. Engkau punya pengharapan di dalam Tuhan, yang pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Engkau punya doa, engkau punya pengharapan hari ini, itu sudah lebih dari cukup. Untuk membawa hidupmu akan keluar. Tidak perlu cari ilmu, untuk mempercepat kaya, tabrak sana, tabrak sini, hutang online. Banyak orang bunuh diri hari-hari ini, gara-gara hutang online. Hutang online itu kalau nage, itu lebih kasar dari preman. Handphone saudara akan di broadcast, bahwa saudara adalah pencuri, saudara adalah penipu. Habis saudara. Makanya hari ini, ada cara yang luar biasa. Engkau tidak punya apa-apa, tidak usah tabrak-tabrak sana. Mulai aktifkan jam doamu. Hari ini aktifkan pengharapanmu. Hari ini aktifkan iman percayamu kepada Tuhan. Tuhan menebusi saudara dan saya, dan Tuhan pada akhirnya akan menghidupkan kita, sesuai dengan janjinya. Janji Tuhan itu apa saudara? Aku akan memberkati engkau, aku akan memulihkan engkau, seperti aku pulihkan Sion, keadaanmu seperti orang bermimpi. itu semua lagi on the way. Jadi yang sedang dalam perjalanan, buat orang benar itu bukannya hancur, tapi janji, pemulihan, kemenangan, itu yang sedang dalam perjalanan. Sementara orang fasik akan dilenyapkan. Saya sudah selesai tiga hal, saudara pulang dari tempat ini. Saudara akan ingat, Tuhan kesetiaanmu teguh. Rancanganmu, keputusanmu itu ajaib. Nanti solusiku pasti ajaib. Keselamatan dari Tuhan pasti terjadi. Dan kita mau yuk bangkit berdiri, satu ayat yang kita mau baca siang ini. Ayat ini mengingatkan kita hari ini, yang sudah putus asa, tetap semangat. Buka di keluaran dua. Masa penantian adalah masa kita berharap dan berdoa, kepada sumber air hidup, untuk melihat hasil yang terbaik. Keluaran dua, ayat 24, 25, kita baca sama-sama ayat ini. Kita pulang, enggak akan pernah ada orang yang setelah ikut ibadah ini, putus asa lagi. Sekalipun kau enggak punya jalan keluar, enggak apa-apa. Karena nanti kekuatan Tuhan yang akan membelah laut. Yuk ini, ini yang akan Tuhan lakukan siang ini buat saudara dan saya. Hari ini kita mau belajar melakukan langkah profetik mengerang. Orang mengerang itu sudah gini, Tuhan, aku sudah enggak tahu lagi aku harus apa. Tuhan, aku butuh pertolonganmu Tuhan. Hari ini aku sudah enggak lihat masa depanku benar-benar gelap. Tuhan, itu orang mengerang saudara. Dan lihat, Allah itu mendengar setiap apa yang saudara erangkan hari ini. Lalu ketika kita mengerang, apa yang Tuhan lakukan? Dia ingat. Waktu saudara mengerang tentang keuangan, dia ingat, oh iya memang keuanganmu hari ini ada di ambang batas. Aku tahu kok, keuangan, deposito, kewajiban jatuh tempoh, aku tahu. Dan kalau Tuhan mengingat, apa yang dia ingat akan perjanjiannya. Tuhan itu ingat, dia akan memberkati orang benar. Orang benar itu akan menikmati berkat tanpa susah payah menambai. Orang berkat, orang benar itu selalu ada di atas kepalanya berberkat. Ala ingat. Mungkin hari ini kau datang dengan masalah rumah tangga, kau berkata gini, Tuhan, suamiku Tuhan, Tuhan ingat akan suamimu. Dia ingat akan janjinya, bahwa tidak ada kata perceraian. Dia ingat akan janjinya, akan ada anggur-anggur yang manis buat setiap rumah tangga yang sudah hancur. Dia ingat. Bahkan ketika dia mengingat berikutnya, ayat yang ke-26, ayat yang ke-24, 25, 25, Maka Allah melihat orang Israel yang lagi mengerang dan Allah memperhatikan. Orang kalau diperhatikan, manusia kalau saudara curhat, aku ini lagi butuh uang. Orang cuma melihat, oh iya kasihan ya. Tapi Tuhan memperhatikan, siang ini Tuhan memperhatikan apa yang saudara erangkan. Dia lagi lihat air mata saudara. ketika engkau mengerang siang ini, dia ingat akan janjinya. Saya enggak tahu janji Tuhan apa buat saudara. Janji Tuhan apa buat saudara, yang saudara lagi pegang setiap hari. Aku diberkati, Tuhan perluas daerahku. Tuhan menyertai, melindungi aku, sehingga malah petaka dan kesakitan tidak akan menimpa aku. Saudara tundungkan kepala, saudara enggak perlu lihat kanan-kiri. siang ini dia tahu hati-hati yang pengerang. Sudah bertahun-tahun saudara, bercucuran air mata. Dan saudara hari ini mungkin ada di titik nadir di mana engkau berkata gini, kuat enggak ya? Sanggup enggak ya? Tuhan gimana masa depanku Tuhan? Tapi siang ini Tuhan mau lihat, engkau pasti kuat. Engkau pasti sanggup, engkau pasti lihat masa depanmu akan berakhir dengan sorak. Hari ini aku melihat apa yang engkau erangkan. Saudara yang pengerang hari ini berteriak, siang ini Tuhan memperhatikan, Tuhan melihat semua erangan teriakan rasa sakitmu. dan percayalah Tuhan sedang ambil alih setiap tangan-tangan yang lagi mengerang, hati-hati yang mengerang, mulut-mulut yang lagi berkata, Tuhan tolong aku. Dia sedang ambil alih, dia sedang melihat, dia sedang memperhatikan, dan dia akan membuka jalan di saat engkau berkata, aku sudah tidak ada jalan keluar. Percayalah itu, terima di dalam nama Tuhan Yesus, terima jawaban doa, terima kelegaan, terima pemulihan, terima anggul yang manis, terima jalan keluar, di atas setiap keadaan yang kau sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Dan kami percaya Tuhan, siang ini kami menerima apa yang kami butuhkan, kami menerima jawaban doa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menerima dengan iman. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pulang dari tempat ini, kami tidak mau lagi hidup dalam depresi, kami harus punya semangat, karena kami tahu kasih setiamu yang teguh, rancanganku yang ajaib, keselamatan, kami sudah terima, dan ketika kami pulang, kami bawa ini Tuhan. Terima kasih Bapak, engkau memberkati jemaat BD Victory Semarang, untuk kami lebih setia mencari engkau, untuk kami lebih setia meninggikan engkau Bapak. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami yang juga sudah melayani di tempat ini. Semua ceripaya mereka tidak pernah sia-sia. Biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu Bapak. Kalau sebentar kami mau memberi persembahan, berkati setiap tangan-tangan yang sudah, engkau berkati untuk memberi pekerjaan di tempat ini. Terpuji namamu Bapak di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.